Intro Lewat Galaxy M Series, Samsung berupaya menghadirkan smartphone dengan titik harga dan performa terbaik. Membawa tagline sobat antilobet, kapasitas baterai besar menjadi identitas dari seri ini. Dan yang terbaru, Galaxy M51 mengemas baterai 7.000 mAh. Smartphone yang dijual seharga Rp 5.499.000 ini tak hanya bermondalkan baterai jumbo. Aspek lain seperti layar, kamera, dan performa juga tidak akan mengecewakan. Karena dicomet langsung dari Galaxy A71 yang merupakan smartphone seri A paling top saat ini. Namun, guna menekan harga agar lebih terjangkau, Samsung pun mau tidak mau harus mengorbankan berapa hal. Apa saja itu, bersama dengan saya Lukman Aziz di Daily Social TV berikut review Samsung Galaxy M51 selengkapnya. Dari sisi desain, penggunaan baterai besar tentu membuat bodi Galaxy M51 cukup gemuk. Kedebalannya di angka 9,5mm, belum termasuk case. Dan bobotnya 213 gram. Bahkan tonjolan modul kamera belakangnya hampir sama rata dengan permukaan punggungnya. Desainnya klasik, bagian muka menguas Infinity-O Display berkurang 6,7 inci dengan lubang kamera depan didahi. Sementara bingkai dan bagian belakangnya terbuat dari material plastik dengan finishing glossy polos tanpa motif. Menurut saya, kedebalan 9,5mm ini masih wajar dan justru mantap di genggaman tangan. Meski beratnya mungkin akan sedikit merepotkan saat digunakan dalam durasi waktu yang lama. Untuk atributnya, selain tombol power di sisi kanan, ada tombol volume dan SIM tray di sisi seberangnya. Di atas ada mikrofon sekunder, di sisi bawah ada jack audio 3,5mm, port USB Type-C, mikrofon utama, dan speaker. Bentang layar 6,7 inci milik Galaxy M51 mengandalkan panel Super AMOLED Plus dengan resolusi Full HD Plus dalam rasio 20 banding 9. Dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass versi 3. Kualitas layarnya salah satu yang terbaik di kelas menengah. Khas AMOLED yang dapat menampilkan warna hitam yang pekat, kontras tinggi, dan warna-warna yang cerah. Layar Galaxy M51 ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi Widevine L1 yang memungkinkan menikmati konten HD saat streaming video di Netflix. Anda juga bisa menikmati video HDR di YouTube. Beralih ke antar muka, Samsung Galaxy M51 ini menjalankan One UI Core versi 2.1 berbasis Android 10. Ini adalah versi yang lebih basic dari One UI, jadi beberapa fitur tidak tersedia. Dibandingkan One UI 2.1 di Galaxy A71, saya menemukan beberapa fitur yang hilang. Antara lain, Bixby, Square Folder, Link to Windows, Edge Lighting, Samsung Kids, dan mungkin ada lagi yang lain. Mungkin pemangkasan beberapa fitur bawaan Samsung tersebut akan mempengaruhi pengalaman pengguna, tapi perbedaannya tidak begitu signifikan. Galaxy M51 juga merupakan smartphone M-series pertama yang memiliki fitur konektivitas NFC. Fitur ini dianggap semakin penting ke depannya. Fitur Samsung Pay juga tersedia yang memungkinkan kita lebih cepat melakukan pembayaran dengan menggunakan dompet digital dana. Beralih ke sektor fotografi, Galaxy M51 dibekali 4 unit kamera belakang dengan kamera utama 64MP menggunakan sensor Sony IMX682. Sensor ini mengaduksi teknologi Godbuyer di mana hasil optimalnya secara default 16MP dengan pixel besar 1,6 mikron atau 64MP dengan pixel 0,8 mikron. Proses pemotretannya dibukung fitur HDR yang secara otomatif aktif bila dibutuhkan dan AI Scene Optimizer yang akan mengenali subjek atau adegan, kemudian mengoptimalkan pengaturan sesuai kondisi. Kamera utamanya ditemani kamera sekundar 12MP dengan lensa ultrawide yang memberikan bidang pandang seluas 123 derajat. Kemudian ada 5MP sebagai depth sensor dan 5MP lagi dengan lensa makro. Lalu kamera depannya 32MP menggunakan sensor Sony IMX616. Kamera depan dan belakangnya mendukung perokam video hingga resolusi 4K pada frame rate 30fps. Khusus kamera belakang dilengkapi dengan fitur Super Steady yang memanfaatkan kamera wide angle untuk mendapatkan pergerakan video yang lebih mulus. Ada dua hal yang saya harap bisa hadir di Galaxy M51 lewat update firmware berikutnya. Pertama ialah opsi untuk menyimpan foto dalam format RAW yang secara signifikan dapat meningkatkan hasil foto. Kemudian yang kedua adalah opsi frame rate 60fps di video yang mana memungkinkan kita untuk mendapatkan efek sinematik. Dari sisi performa, Galaxy M51 dinagai chipset Qualcomm Snapdragon 730G yang sedari awal memang dirancak untuk kebutuhan gaming. Berpadu RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Ada beberapa game yang sudah saya coba yaitu Genshin Impact, Honkai Impact 3, League of Legends, dan Mobile Legends. Semua game tersebut dihajar habis-habisan tanpa kendala. Soal baterai, kapasitas 7000 mAh dapat memberi ketenangan bagi penggunanya. Untuk pemakaian yang cukup intens, smartphone ini harusnya dapat pertahan sepanjang hari. Baterai jumbo tersebut tentu perlu pasangan yang tepat. Dan dalam paket penjualannya sudah dilengkapi adapter charger dengan teknologi super fast charging 25W yang dapat mengisi penuh baterai 7000 mAh dari kosong dalam waktu kurang lebih sekitar 115 menit atau hampir 2 jam. Sekarang mari kita tarik kesimpulan. Samsung Galaxy M51 adalah smartphone klasik yang berfokus pada kedudahan pokok bersmartphone untuk pengguna umum. Anda akan mendapatkan baterai besar 7000 mAh, layar besar 6,7 inci Super AMOLED Plus, kamera utama beresolusi besar 64W yang dapat diandalkan, dan performa besar Snapdragon 730G yang powerful untuk kompetensi sehari-hari bahkan aktivitas gaming. Di bandrol Rp 5.499.000, harga Galaxy M51 memang sangat kompetitif di kelasnya, meskipun tidak bisa dikatakan murah. Namun, untuk mencapai harga tersebut, Galaxy M51 datang dengan sejumlah kompromi, seperti penggunaan One UI Core 2.1 dengan banyak fitur yang dibangkas, dan layarnya belum dibekali refresh rate yang tinggi. Meski begitu, bagaimanapun Galaxy M51 smartphone yang kuat di berbagai aspek. Itu saja review Samsung Galaxy M51. Saya Lukman Aziz, pamit undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum Lihom C変 putih! Terima kasih telah menonton!